Intro Kembali dengan Pak Ringo dengan materi Nematihelmintes Nematihelmintes berasal dari bahasa latin yaitu nematos, benang Nematihelmintes yaitu cacing Nematihelmintes cacing berbentuk bulat panjang atau gilik atau juga berbentuk benang Ciri-ciri Nematihelmintes Yang pertama, Tripoblastik Pseudoselomata Artinya, dia memiliki rongga tubuh tetapi di dalam rongga tersebut masih terdapat cairan Sehingga rongganya masih semu Yang kedua, tubuh tidak bersegmen dan dilapisi kutikula Nah, lapisan kutikula ini akan melindungi cacing tersebut dari enzim-enzim pencernaan dalam usus kita Sehingga, dia terlindungi dari bahaya tersebut Seluruh pencernaannya dimulai dari mulut sampai anus, artinya sudah lengkap Yang keempat, ditemukan hidup di air, tanah, parasit pada akar, alat pencernaan hewan, dan jaringan lain Contohnya, bisa parasit pada manusia Ciri yang berikutnya, cacing betina umumnya lebih besar daripada cacing jantan Nah, untuk membedakan yang mana cacing jantan dan cacing betina Selain melihat ukurannya, bisa juga melihat ekornya Kalau ekornya berkelok, berarti itu jantan Kalau ekornya lurus, berarti itu betina Yang keenam, reproduksi hanya secara seksual Artinya, hanya dengan kawin Nematelmintes belum memiliki sebuah sistem pembuluh darah dan sistem respirasi Jadi, pendistribusiannya dilakukan dengan cara difusi Saraf berbentuk cincin Coba kamu perhatikan gambar berikut untuk melihat jelas struktur dari Nematelmintes Contoh-contoh Nematelmintes Contoh-contoh Nematelmintes Yang pertama, Ascar slumbericoides Tentu saja ini tidak asing lagi bagi kita Berikut contohnya Yang berikut adalah cacing villaria Yaitu penyebab kaki gajah Ditularkan melalui gigitan nyamut culex Cacing ini akan menyebabkan kaki membesar Karena dia akan masuk ke cairan limfa yang berada di dalam kaki Yang berikut, Ancelostoma duodenale Atau disebut dengan cacing tembang Kenapa dikatakan cacing tembang? Karena pada umumnya, orang yang menderita ini adalah orang-orang yang bekerja pada pertembangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!